Tiba-tiba hamil seminggu Ada chat untuk diharuskan bayar Transport sebesar Rp270.000 Itu dari panitia atau dari? Dari panitia, tapi kan Apa ya? Panitia itu kan pembentukannya dari DPSDM Gak mungkin panitia berdiri sendiri gak ada yang muncul Makanya saya menyayangkan kok bisa Gak tau sih ada Ada bayar transport Rp270.000 Bulan apa itu? Itu bulan Oktober 2021 Jadi saya baru Baru berani bicara Ke sosial media Karena saya pikir Saya udah bukan bagian dari pengandaran Makanya saya bicara Terus kayaknya rasanya Beban di sayanya lumayan gitu Saya kan udah satu tahun nih Keluar dari pengandaran Tapi kok surat-surat pengucatan Atau surat pengunduran dirinya gak ada gitu Gak diproses gitu Padahal saya berharap Saya keluar dari pengandaran Sesuai omongan mereka saya Bisa dipecat akan Akan laporan saya tersebut Ya udah gitu pecat-pecat aja gitu Tau saya Mumpung masih muda waktu itu masih umur 25 Saya masih bisa Masih bisa survive gitu kerjaan Kan rata-rata umur 25-27 nih umur Arjen Udah susah banget tuh nyari kerjaan Umur 25-27 kan Alasan untuk memenuhkan diri sendiri apa sebetulnya Karena ketidaknyamanan gak Dan rasa tidak aman di Di kabupaten Apa yang bikin gak nyaman dan nyaman Sidang Sidang dirembuk sama 12 orang Diintimidasi itu bagi saya Tidak nyaman Entah ya kalau ada yang bilang nyaman Kalau saya pribadi sih bilangnya gak nyaman Itu gara-gara apa bisa Gara-gara saya menanyakan Di lapor.go.id Kenapa ada penghutang Sebesar 270 ribu rupiah Plus 310 ribu rupiah Saat latsari Misalnya mempertanyakan hal tersebut Saya berharapnya Karena saya mempertanyakan di lapor.go.id Dijawabnya juga Di lapor.go.id Jangan dicari siapa yang lapor Saat pelaporan itu anonim 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 pasti anonim Cari aman kan Itu diintimidasi nya sendiri oleh siapa? Oleh Saya gak bisa nyebut nama ya Pokoknya saya Kala itu disidangnya di kantor BKPSBM Dari pihak mana? Pasti dari pihak BKPSBM Sama AS Bentuk intimidasi nya sendiri Bentuk intimidasi nya sendiri kayak gimana sih? Ya itu misalnya saya lagi menerangkan Terus tiba-tiba ada celeturan Jangan sejago katanya Terus udah ikutin aja Gak usah banyak nanya Akhirnya itu yang paling Paling kena di hari itu Kamu tuh kalo melaporin kita Ke suatu Website atau apa Itu tuh bisa dianggap Menjelekkan nama instansi Padahal jujur Miat saya cuma pertanyakan aja Kalaupun Enggak Itu jawab aja Gak susah Iya kan? Jangan Jangan bilang saya bisa dikecat Terus Tiba-tiba di grup tuh Dikasih kabar Kalo saya gak Gak ngapus laporan Satu kabupaten SK nya gak akan turun Ya satu kabupaten nyerang saya lah Mana ada orang gak tau apa-apa SK nya gak turun Ya nyerang orang yang bikin mula Tapi bagi saya itu bukan mula Nah waktu ngelapor di itu kan Oktober 2001 Saya dapat penuh Oktober 2001 Iya Ngelapor Ngelapor juga 14 Oktober 2001 Kalo lapan Segera sih Lepas di sidang Dapat indignasi itu Kenapa? Itu November November ya November Oh sebulan 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 Ya pokoknya Laksar kan dua minggu Sesudah laksar tuh Seminggu Atau sepuluh hari berikutnya Kalo saya datang Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih